Halo teman-teman semua, welcome back to my channel Hari ini aku mau belanja di supermarket Beautiful Market Yaitu ada di Singkwang Mixed Shikoshi Tajong Aku belanja disini karena kebetulan aku ada vouchernya Jadi aku mau habisin karena dia sudah mau expired Terus karena aku belum makan Juga aku pengen belinya yang makanan aja biar lebih worth it gitu Nah seperti yang teman-teman lihat disini kayak supermarket biasa ya Dia tuh terletak di basement jadi langit-langitnya gak gitu tinggi Terus dia juga termasuk high-end supermarket Terus udah gitu disini coba kita lihat ada sushi, fresh sushi Dibuat sama koki-koki yang ada di dalam sana Ini ada yang belum jadi juga Ada lobster dan emang harganya lumayan mahal Cuma kalau misalnya ada yang diskon Jatuhnya jadi lebih murah ketimbang supermarket yang lain Jadi kita coba lihat ke atas aja Karena aku juga sebenarnya jarang kesini Pengen cobain sushi-nya sih sebenarnya Soalnya kayaknya banyak yang lihat Dan dari penampakannya tuh enak Yang kayaknya ada rice box-nya juga Nah ini sushi-susinya Ada yang California Roll Jadi pengen Agaknya tuh sekitar 80 ribuan satu kotaknya tuh Mahal gak sih? Menurut aku soalnya gak mahal 120 Nt tuh kayak bisa makan dua kali Tapi disini gak cuma sekali Dan sushi itu doang belum nonton kenyang Ini yang bakat Dia lagi di diskon 120 Nt Kita boleh dua Terus coba kita lihat-lihat dulu yang lain Cuma tau ada yang lebih enak ya Ini beli dua Yang California Roll Dan yang sushi salmon Terus disini cuma ada ayam doang ternyata Dan teman-teman mohon maaf ya Karena emang aku cuma rekam sendiri Aduh jadi Attention aku tuh kadang-kadang Gak cuma di kamera Attention aku tuh Udah liat-liat barang Dan lain-lain Jadi ya seperti itulah teman-teman Kita keliling lagi Karena aku masih ada jatah Sekitar 200 Nt lagi Buat vouchernya Jadi cepet tau ada Snack yang bisa dibilangain Atau barang-barang lain Coba kita lihat saja Orang-orangnya sudah mulai ramai ya Disini Oke Ini mie instannya mahal banget Kayak dia satu Mungkus begitu Mau 100 ribuan Jadi aku putuskan Tidak beli mie instan Anyang hati lau Hegelnya udah 40 gitu 120 ribu Jadi snack-snacknya Coba kita lihat Apakah ada yang menarik Waduh Penuh orang juga Terus ada yang menu beverages Minum-minum Tempannya Yang dingin Dan ada bahan-bahan Bahan-bahan ini juga Tapi karena Aduh Barang-barang disini tuh Sebenernya agak jarang dilihat Dan Kurang kartunya Aku cara pakenya gimana Jadi harus Bener-bener Tahu dulu Cara masaknya Baru deh Beli Ada jus-jusnya Tapi mahal Udah pasti lebih mahal Soalnya Jus-jusnya itu Sering di supermarket yang lain Tuh ada Dan lebih murah Gitu Nah ini aja Airputnya aja tuh Mereka tuh udah beda-beda Yang udah ada yang import Nah ini yang snack-snack Dan chips Mereka nih ya Tapi harganya mahal banget 120 109 ya 109 NT Itu sekitar Rp55.000 Segitu doang Rp55.000 Oh my god Mereka Mereka banget kan Pengen tapi mahal Sayang Gininya Kita buter-buter lagi ya Supermarket Ini tuh gak gitu Gede ya Karena dia tuh ada Mallnya Dia bukan model Kayak supermarket Besar yang kita tahu ya Model carefour Dan lain-lainnya Dia lebih kayak eksklusif Jadi kita lihat Susi lagi Dan aku menemukan Satu rice box Yang lumayan worth it Dia 12 NT Segini teman-teman Dia ada udonnya Jadi aku beli deh Rp60.000 Lamainkan Coba bayangin Yang tadi snack-nya Sama rice box ini Harganya tuh Hampir sama Cuma beda Rp5.000 Yang mendingan Beli rice box ya Ini juga ada Shampoo-shampoo Sabun-sabun Biasanya ngeimport Wah Ini dingin murah nih Shampoo-nya Ini lagi di diskon Labelnya lagi Merah Begitu Berarti dia tuh Diskon Terus tapi Gede banget Gitu Cuma harganya Cuma ini Rp209 Sekitar Rp100.000 Segede itu Sedang memikirkan Apakah mau beli Atau tidak Tapi karena Diubung Masih ada Shampoo sih Jadi Berpikir keras Mau beli Atau tidak Aku lagi butuh Shampoo Buat Ramput Yang Rontok Gitu Yang dikondisioner Ada shampo-nya Oke teman-teman Mungkin segini dulu Videonya hari ini Aku sudah mau check out Mau bayar Thank you so much for watching Jangan lupa di like Di komen Dan di share Dan di subscribe Di channel aku See you in the next video Bye bye